Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasha Taramsi dan juga ada Aku Frisly Herlin Dan ada Acha Dan balik lagi ke Halo Masha Dan di konten kali ini Kita mau bahas apa, Cok? Kita mau bahas tentang momen-momen Momen apa sih? Kita mau bahas tentang momen-momen yang kita Kita hadapi dalam Seminggu ini Coba Frisly, momen apa sih? Kalo briefing Kalo udah debriefing, kotaknya kurang nyampe Gak ada briefing Jelas-jelas gue udah ngomong Cok depan semuanya, kita tuh bakal bahas Soal momen-momen terseru Atau momen-momen yang paling diinget Marsha Selama dia tuh bareng Frisly Atau bahkan syuting Halo Marsha, Cok Kira momen-momen Minggu kemarin Namanya aja udah Halo Marsha Momen-momen Marsha Apalagi kita sekarang udah balik lagi ke Bulan Suci Romadon Kita syuting pertama ya? Ya, di bulan Ramadhan Ya, karena lo kan sibuk Wuuuuh Tiap siang nih Nih guys, tiap siang kayak gue ngontek Cok, kayaknya Cok syuting Eh bentar nih gue lagi di rumah makan panjang Bentar dulu ya Gak, gak, gak ada Padahal gue expect kan dia bakal kayak gak ada kelihatan kan siang-siang Orang jam 8 pagi aja dia nge-pubnya lagi ini minum apa sih Taiti Taiti Gak ada orang jual taiti jam 8 deh Gak ada Gak ada lu Mak, aku hari ini puas aku lagi udah full 2 hari Tapi keren lo, dia waktu itu pernah kakak lagi necok dimana dia selesai nge-pub Apa lagi traweh beneran dipub lagi di masjid Lu nyolong foto di google ya? Gak ada lu Gua cari emang ada kok Gak ada lu Jadi, kita mau membahas momen-momen tapi kita bakal langsung nanya sama si Marsha-nya cong Karena kan mungkin kalo gua nanya ke lu, gua nanya ke Evan gitu-gitu udah biasa kan Momen-momen Iya kan Iya kan Ya gue juga tentang momen Iya Iya Masih kok dia gak nyambung ya Iya iya, iya Lu habis Gue lagi lenglung deh, gue ngeri deh Kok gue lagi lenglung deh Dia emang biasa sih ciri-ciri orang disantet kayaknya gitu terakhir ya sebelum sebelum sampai detik-detik kematian itu ngalaminya mengelingi gue udah pikirin gitu lu begini gua lagi ngelenglinya tapi lu udah minta maaf sama orang yang lu pernah nyakitin aku becer dah ya pokoknya gua menyakitkan atau engga pokoknya gua minta maaf aja pokoknya untuk yang nonton gua minta maaf ya gua ga tau gua lagi ngelenglinya aja belakangan ini ih ihat hati lu jom pulang dari sini lu suara Raji Malu nyondom itu kan omongan tuh doa kita nggak ngomong tentang kecelakaan tapi lu udah feeling tapi suka ngalurnya idul, emang nih acong nggak pernah sesuai lu halo marcia ngomongin yang lain lu udah masuk aja lu kebelet banget hai marcia hai semuanya marcia enggak kan ya tidak salah lagi hai iya marcia jadi kita tuh mau ngebahas soal el momento marcia el momento artinya oh momento tuh gua baru tau momento moment iya ini ajarin marcia bahasa espanola jadi kalo dibahas espanol jadi itu momen momen ym el momento momen istero desprio le mama istero desprio mola raso apa ya mi hente mi hente mi hente maka hena maka hena maka hena kuahong ikan aheng bukan ini kan bahasa espanol bukan itali beda co itu kan espanol alung kalo kuahong kan kuahong kuahong kuahfuk kuahong 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 siapa sih kruisan dibaca kruisan itu dari mana spanyol perancis lah perancis apa kan perancis bahasa spanyol ya beda lah beda lah perancis ya perancis Atau tidak pernah sekolah ya? Iya geografinya kurang Aduh lu juga bisa bahasa Belanda doang lu Kasih tau Marcia bahasa Spanyol El Pablo Escobar El Pablo Diablo El Pablo Diablo Spanyol tuh bahasa Itali bukan sih Apanya sih Spanyol Spanyol gak bahasa Spanyol Ditali bedalah Emang beda? El Familia, El Momentum Oh yang LL gitu tuh Spanyol ya? El Halo El Marsha Oh El Halo El Marsha Nyambung-nyambungin aja lu Jadi kita mau bahas momen-momen Mungkin kamu inget banget Atau berkesan banget buat kamu Selama kita syuting Hello Marsha dulu aja kali ya Karena kan masih pendek kan Masih 70an episode Itu 70 ya? Ya kan itu itu bertahun-tahun deh lu Terus 70-70 aja Ini udah ratusan tahun Itu yang dari 2021 Enggalah 2021 kan gue udah ketemu lu Mau yang gak ketemu lu Dan kan udah ada El Marsha lu Gak ada la kan Atul pertama El Marsha itu sama lu itu vivatalk dong ah kalian beratam dulu ya vivatalk pertama kali ada juga iya ini kita cek ya lu liat, hello marcia episode 1 cek pon udah liat videonya banyak banget ya iya kan dia bilang kayaknya cek sabar dong ini kan nyari ini lu nih kan kita juga bingung marcia itu terbentuk pas ada aku atau engga tapi kayaknya pas ada viva talk viva talk satu gue hello marcia episode 1 ini kan yang abis sama lu gue shooting hello marcia oh iya iya udah sama baping oh iya marcia oh my god dari berapa itu lu liat berapa tahun lalu disini 94 96 hehehehe 20 april 20 april 2020 4 tahun aja 20 april 20 april 2020 tuh marcia hello marcia dari episode 1 sampe sekarang tuh episode 7 7 kalo gak salah kalo ini kayaknya bakal 7 8 tapi lu masih inget episode pertama bahas apa inget dong itu kita lagi bahas soal perkenalan bukan bukan kocak eh dari dulu juga orang tau emasnya dan bermain di hutan kocak itu episode pertama tuh kita bahas soal ini pandemi pandemi lu nanya pas pandemi ada hantu gitu engga dong gue nanya ya kami ada yang kena corona iya corona corona iya ya itu bahas apa itu episode pertama iya bahas soal pandemi bahas pandemi kok udah marcianya itu tuh ada sangkut pautnya sama setan marcia tuh ngapain aja selama pandemi kita bahas-bahas kayak gitu disoalkan manusia dirumah ya semua dirumah aja mungkin kan kalo setan juga kayak dirumah aja juga kah atau mereka malah yang jalan-jalan karena kosong kan ga ada yang tau kan tapi mas ya itu waktu pandemi itu waktu semua dirumah kamu jalan-jalan tidak mana lima pertanyaan tau yang banyak lu mau apa sih dia ngelingi lu gua pahal lu dah ga langsung tutupin marcia ada ga dari episode 1 sampe sekarang tuh kalau marcia yang paling kamu inget banget atau yang paling berkesan tuh yang mana atau paling kamu berkesan tuh yang mana ya aku bercerita tentang tentang papa dan aku coba makan banyak permen sekali itu cerita tentang apa? cerita tentang apa? sebelumnya permen papa oh papa itu yang kita rame-rame tuh duduk di bangku tuh lu ga inget kan masih inget episode yang mana? tiga puluh bertemu dengan tiki-tiki take-take eh take-take itu siatan apa ya yang mana ya jadi kalian tidak ada eh eh iya batok lu 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 ngeledek ga lu? bener doang siatan ngeledekin eh ada kereta bapak iya tidak punya kaki clothes momen yang paling berkesan apa kalau berkesan kalau yang dari soal papa apa tuh kenapa itu jadi momen yang kamu suka Oh suka akan kalau suka apa yang paling suka yang mana apa bom kalian berikan aku banyak permain suruh coba lagi coba lagi coba lagi dan atap ada parmen dimasukkan ke tempat asin sekali visi marah itu ikhben iya beda kok cerita papa baru siang mama ku kenal dengan dengan kalian Oh yang kenalan sama Nyai ya itu di Hello Marcy itu pertama di set berapa ya ya itu suka kenapa kenapa kalian semua takut untuk lihat mamaku aku takut aku takut aku tahu itu tuh bacik-bacik mana mau yang harusnya sini masih ngeliat saya gitu cistong nomong-meng nih penghasut nih nih buh lu kalau dia di hati buku akhira mohonnya banyak ya kan banyak lagi Marcy omornya kalau dikumpulin juga harus mana berarti itu momen yang kamu suka karena kita kira kenalan sama Nyai sih ya mamah ya oke oke momen kedua apa tersebut keduanya bertemu dengan take-take kenapa emang iya dan bikin banyak-banyak santung kali ini taket-taken kalian semua lari katanga siap mana ada aku lari mau dari lalu lari kita cuma tiba-tiba enggak enggak kan gue cuma kayak ha 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 selfish kalau gak sih apalah gue kedudukan deh enggak aja apalah gue kedudukan Eloiya kedudukan bukan kocak, tage-tage mah gue ga lari cong emang ke? engga, gue cuman kayak kamu jangan mendekat ya? itu Evan bilang apa lo? kata Evan engga malah lo kedudukan mah ini si bonjo itu mah bintaro bonjo pertama ya? tage-tage juga bintaro kocak tage-tage juga bintaro ya dan aku juga suka kita yang bermain bersama main bersama? main bersama dimana? di bawah di rumah lama bawa hitam-hitam gelap oh sedio iya main apaan kita? main apaan? akan yang makan yang muncet dan gelap oh cabi bani cabi bani kayak gue ga ikutan dah? ikutan kocak versus oh iya deh cabi bani emang iya? oh iya dia sama dia ini nah sudah, sudah mbak bai emang dia masih ikut sama dia kok bai? dia apa sih? dah dulu belum, dah dulu lu masih lama durasi lu pengen bayi bayi aja lu masih kecepetan luar kecepetan luar kecepetan nyai, nyai sekarang ga ada ga? cidah kok ga ada? kenapa? cidah dong sudah tidak butuh eh? ga butuh duraka anjir duraka anjir hehehe duraka anjir kalau kamu tidak ada jodohnya eh dunia hati juga aku ga bakal terima dibilang kayak gitu iya lah nyokap sendiri lu bukan lu jadi biasa kalau ada yang seram baru dia datang tapi tidak ada yang seram dia tidak butuh datang maksudnya tuh ga ada ini kebutuhan dia ada coo ya terus kan lagi ga dibutuhin kemana? si nyai ke apa lagi? gak maksudnya dia di rumah ini atau? tidak, tidak dimana dia? tidak tahu sudah hilang nanti datang nanti hilang nanti datang jadi hilang nanti datang oh hilang datang hilang di danau katanya dimana tangan aku? ha? dimana tangan cucu kocak gitu orang yang dijitin kaki lu oke itu kan kalau momen hello Marsha berarti yang kamu suka banget tuh pas kita ketemu nyai sama taki-taki doang sama itu permen permen kita lo makan permen? permen kan di sini hari ini di emang iya ya? oh iya stasiun 11 beda sinetron beda aja beda aja belum udah udah durasi berapa kapan? 15 15 lu ke cateteh lo Aca ngonggonggong kenapa? apakah karena batuk? banyak ada yang datang ya siapa yang datang? Marsha apakah ada yang baru-baru datang? terima kasih terima kasih